assalamualaikum buddha kembali lagi bersama olahan nusantara kali ini olahan nusantara akan berbagi resep puding susu strawberry lapis agar agar bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu ya bunda supaya mendapatkan update resep terbaru dari olahan nusantara simak yuk videonya sampai selesai siapkan nutrijel rasa strawberry kemasan kecil satu saset susu install kental manis melet dairy game kemasan 37 gram tiga sedok makan gula pasir air sebanyak 400 ml atau 0,4 liter pewarna makanan warna merah tua supaya tampilan puding lebih mencolok dan cantik siapkan panci ambil nutrijel rasa strawberry sisihkan fruit asid supaya tidak hilang sobek kemasan nutrijel tambahkan tiga sendok makan gula pasir aduk supaya tidak ada gumpalan atau gringgilan saat dituangkan cairan tuangkan air sebanyak 400 ml atau 0,4 liter tuangkan satu saset susu kental manis aduk supaya kita dapat melihat seberapa celah warnanya Oh ini kurang cerah ya bunda karut kurang cerah bisa ditambahkan pewarna makanan tua beberapa tetes tergantung selera untuk tingkat pekatan warna masak menggunakan api sedang cenderung kecil aduk hingga gula dan nutrijel susu kental manis larut diaduk terus-menerus ya bunda karena susu kental manis sudah dituangkan sebelum mendidih kalau bunda menuangkannya setelah mendidih tidak perlu repot-repot mengaduk aduk sampai mendidih supaya susu tidak pecah atau membentuk suam-suam masak hingga benar-benar mendidih dan meletup-meletup supaya adonan tidak mudah besi kalau sudah mendidih dan meletup-meletup matikan kompor aduk sesekali supaya uap panas hilang dan tunggu hingga tiga menit kalau sudah tiga menit jangan lupa ya bunda tuangkan fruit asid untuk menambah kesegaran pada buah selanjutnya cetak dengan bentuk setengah lingkaran ukuran perkemasan sekitar 20 ml tuangkan ke dalam cetakan hingga rata nah adonan sudah tertuang semua ya bunda tunggu hingga set selanjutnya membuat puting susu siapkan agar-agar plant swalo kemasan 7 gram 2 sendok makan gula pasir air sebanyak 500 ml atau 0,5 liter susu kental manis sebanyak 2 saset siapkan panci tuangkan setengah bungkus agar-agar plant 2 sendok makan gula pasir aduk supaya tidak ada gumpalan atau rindilan di dalam adonan saat dituangkan cairan tuangkan air sebanyak 500 ml atau setengah liter aduk supaya endapan agar-agar dan gula pasir larut sambil dinyalakan kompor gunakan api sedang cenderung kecil untuk susu kental manis dituangkan ketika sudah mendidih ya bunda supaya kita tidak usah repot-repot mengaduk tunggu hingga mendidih dan meletup-meletup baru dituangkan susu kental manis susu sudah dituangkan tunggu hingga mendidih kembali tidak usah sampai meletup-meletup matikan kompor aduk sesekali supaya uap panas hilang kalau uap panas hilang selanjutnya siapkan glass cup ukuran 65 ml lalu tuangkan setengah cup saja ya bunda kalau bunda mau menggunakan glass cup dengan ukuran 95 liter atau 120 ml bisa juga ya bunda tapi hasilnya sedikit nah ini sudah tertuang semua tinggal diratakan kalau masih ada sisa tunggu hingga set nah untuk puding setengah lingkaran dan puding susu sudah set semua ya bunda selanjutnya ambil puding setengah lingkaran menggunakan gerpu kalau bunda mau menggunakan tusuk bugi bisa tapi lebih mudah menggunakan garpu nah ini sudah terisi semua ya bunda bentuknya cantik seperti bola pokemon lanjut saya akan membuat lapisan bening siapkan setengah sendok makan agar agar plant 2 sendok makan gula pasir aduk supaya bahan tercampur dan saat dituangkan air sebanyak 200 ml atau 0,2 liter tidak menggerindil masak menggunakan api sedang cenderung kecil aduk sesekali supaya gula dan agar agar larut tunggu hingga mendidih dan meletup meletup nah ini sudah mendidih dan meletup meletup selanjutnya matikan kompor aduk sesekali supaya uap panas silang dan tunggu suhu menjadi normal supaya puding yang sudah set tidak larut kembali tuangkan adonan bening hingga penuh bentuknya lucu banget ya bunda seperti bola pokemon tuangkan hingga penuh dan ratakan nah tinggal kita tunggu hingga set ya bunda taraaa puding susu stopperi lapis agar agar bening sudah siap dijadikan ide jualan dimakan dikala dingin tambah nikmat selamat mencoba dan semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum